Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih dengan saya Rohmat di channel Mintekno. Brand baru yaitu Realme baru saja mengeluarkan seri terbarunya, yaitu Realme 3. HP ini cukup menjadi bahan perbincangan sebagai netizen tekno karena spesifikasi yang sangat bagus dengan banderol HG yang cukup murah. HP Realme 3 ini ditanagai oleh proyektor Mediatek Hedio P60 dengan harga di bawah 2 juta. Yang biasanya proyektor ini kita dapati di harga HP 2-3 jutaan, seperti Nokia 5T1 Plus dan juga Vivo V11. Dan di video kali ini kita akan hands-on dan mencoba menggunakan Google Camera di HP Realme 3 ini. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe channel Mintekno dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi tentang gadget murah lainnya. Oke, langsung saja kita mulai dari paket penjualan Realme 3 ini. Di dalam boxnya ada SIM tray ejector, ada kartu garansi, ada buku panduan, dan ada juga jelly case. Lalu ada kepala charger dengan output 5V 2A, kabel micro USB, ya sudah itu saja yang ada di dalam box Realme 3 ini. Dan ini dia penampakan HP Realme 3, kelihatannya desainnya mantap ya, dengan gradasi warna. Oh iya, untuk unit yang saya punya ini, varian warnanya adalah hitam dinamis, tapi ada juga varian warnanya lain, yaitu radian blue. Dan ternyata di plastik pemukusnya, tertera sudah mendukung triple slot. Wah, makin mantap nih. Realme 3 ini sudah berjalan di sistem Android 9 atau Android Pie, dengan color OS 6.0, yaitu OS terbaru dari Realme. Yang saya rasakan, UA dari Realme ini sangat smooth dan simple, jadi pengalaman memakainya itu sangat menyenangkan. Untuk layar, Sido ini memiliki layar IPS seluas 6,2 inch, dengan rasio 19 banding 9, dengan perlindungan layar Corning Godilla Glass 3, dengan kualitas layar yang sayangnya masih HD+. Selanjutnya, kita bahas sisi bersih dari HP ini. Di bagian bawah ada lubang cek audio 3,5 mm, di sebelahnya ada lubang Mac, lalu lubang micro USB, dan juga lubang speaker grill. Di bagian atas kosong tidak ada apa-apa, di bagian kanan ada tombol power, dan di bagian kiri ada tempat SIM tray yang sudah mendukung triple slot, lalu ada tombol volume rocker. Di bagian depan ada earpiece, ada sensor-sensor, dan juga ada kamera dengan desain layar mengusum water dopnot. Di bagian belakang ada dual setup kamera dengan lampu flash, lalu ada fingerprint, ada juga logo Realme. Bicara soal bodi HP ini berbahan dari plastik polikarbonat, dengan gradasi warna dari warna hitam ke warna biru, yang membuat HP ini tampil tidak polos-polos amat. Untuk prosesor yang digunakan di Realme 3 ini itu menggunakan prosesor Mediatek Helio P60, yang memiliki skor AnTuTu sekitar 130.491, dan ditenagai sebuah baterai dengan kapasitas 4230 mAh, yang cukup powerful digunakan dalam sehari-hari. Realme 3 ini memiliki beberapa varian RAM, yaitu 3x32, 3x64, dan 4x64. Untuk unit yang saya pakai ini menggunakan RAM 3x32GB. Untuk sektor kamera, Realme 3 ini dibekali dual setup kamera di bagian belakang, yaitu 13MP, beraperture f1.8, dengan 2MP depth sensor, plus lampu flash. Dan di bagian depan ada kamera dengan resolusi 13MP, dengan aperture f2.0. Berikutnya adalah hasil jebretan Realme 3, yang saya ambil menggunakan mode foto, dan juga menggunakan mode turn-off kormabus. Selanjutnya ini adalah hasil foto menggunakan aplikasi Google Camera. Oh iya, Realme 3 ini sangat mudah untuk kita pasangkan Google Camera, karena secara default sudah diaktifkan oleh Realme. Jadi kita nggak perlu ngoprek-ngoprek lagi. Untuk link Google Cameranya sudah saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau mencobanya, silakan install aplikasinya. Jadi kita sebagai pengguna, makin luasa dalam mengolah hasil kameranya. Dan berikutnya adalah hasil foto menggunakan Google Camera di Realme 3. Yowes, gitu aja video tentang Realme 3 ini. Dan di kesempatan berikutnya, kita akan kupas tuntas tentang Realme 3 ini di video review. Pastikan teman-teman untuk subscribe, like, dan komen, dan share video ini apabila memberikan manfaat. Saya Rohmat dari Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.